Bagaimana termasuk Rasulullah pasuan pengirahan itu Bagaimana dengan masyarakat Nabi Allah, Ya Rabbi Innaqomit takhutu hadal Qur'an Mahjurah Masyarakat nasibnya Qur'an itu mendimbarno Dimbarno ini Kulauwaka, ada tafsir saya ingatkan Sebenarnya kita mengatakan khawatir Artinya begini ya, orang membiarkan Qur'an itu macam-macam Ada yang membiarkan secara kuliah Dibiarkan total, diabehkan Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamuwah Tidak diyakini sama sekali Itu sebagian Allah, wahyu sebagian Allah Kalamuwah itu kafir Berarti kafir tulen, benar-benar kafir Ada yang membiarkannya itu semi Agak iya, agak enggak Ya iman tapi gak paham Nak kepengen paham Ya ibu-ibu iman Ini kata sangat Dan itu ya muslim Tetap muslim, tetap mu'min Tapi dianggap Pasek Misalnya contoh gampang ya Contoh paling gampang Ini kata-kata Ini benzinan tidak ada di khawatir Kata-kata-kata Kata-kata-kata Kata-kata 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 Tapi kalau orang mu'min Kayak kita-kata ini mu'min Meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan Tidak mengamalkan Itu mukfasek Mukfasek itu ada rasidu Kadang-kadang Mayoritas itu ada Kelakuan itu ada Nah itu kan Dia mengerti Itu salah Kata-kata 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 Orang mu'min Orang mu'min Dia bisa merenuh Dia sampai Dulu Yang ketiga Dan menjaga Farsi Separuh sukses Misalnya tidak ada sukses Tapi tidak ada Pura sukses Nah itu nanti Tepat-tepaan Tidak mengira Tepat Misalnya Sama Islam Isuwi Jenggoten Semacam-macam Hati sepura Apa-apa yang Tidak mengerti Melarat Sepura Melaratnya itu Kavaro Melaratnya itu Kavaro Macam-macam Kemudian Tidak mengalim Biasanya dosa terbesar Mengalim Mungkar Karena tidak punya Nyali Atau punya perhitungan Khasewa ngalim Nah itu nanti Kena khitab Maksudnya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran Nah itu biasanya orang ngalim tidak punya nyali Karena tidak punya otoritas Misalnya kalau di Indonesia tidak berhak Punya iska atau apa Guberno doli Gampang wali kota Kami hanya berteriak Dari orang-orang tersebut Dari orang-orang tersebut Tapi kan tidak punya otoritas Guberno Tapi wali kota ini Tidak ada WSK Menganggup Among Praja Sisi guberno Macam-macam Di Jakarta ada keramat Tunggak Sisi guberno Sisi guberno Sisi guberno Wali kota Malah di PDI Raking PKB Misalnya Itu kan Ilmiah Biasa Biasa Itu Itu Sudah begitu Tapi Ulama Kalah Kalah Wali kota Sisi guberno Dari Taruh saja Sama netong saja Orang yang tidak zina Karena didikan ulama Mulai sipir Mulai kelas TK TPA Itu jutaan Taruh saja Misalnya Mustafa Dia murid Rompuloh Ada orang Dia murid Satus Orang yang dididik Supaya anti zina Oleh ulama Itu hasilnya Jutaan Mungkin puluhan juta Dan mereka punya generasi Berevolusi Anti zina Dan tidak Nganti zina Nganti mati Itu juga Nahimungkar Karena maknanya Nahimungkar itu Alintihaanilmungkar Pokoknya Kejadiannya tidak jadi Mungkar Itu yang sesali Dari orang-orang Mubalek Mubalek itu Sering bilang Nahimungkar itu Tidak seperti itu Saja Setiap kemungkaran Yang dihentikan Itu namanya Nahimungkar Karena maknanya Nahi itu Mencegah Mencegah artinya Tidak Melakukan Tidak terjadi Dan itu ulama Kontribusinya Hampir semua Pondok Misalnya Ini 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 Jadi Yang Ini 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 Dan 単 halim mutaw rapati benar ada kesepakatan mentabukan zina jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina mentabukan nyolong mentabukan melakukan sesuatu sing asusila sehingga kita punya konsensus dengan tradisi pondok tradisi tpq tpa itu ada konsensus dimana barang buruk dihukumi kita tidak bisa membayangkan ideal, percontohan ideal, hafid yang ngantilanya tidak dilombaknya menang laris tidak usah begitu, tidak usah berlebihan begitu ini penting, ini penting kola turakan jadi maling juga sama polisi menangkap maling berarti tidak menghubungkan karena malingnya tidak jadi maling tapi jutaan orang tidak maling yang malah tidak pernah maling berarti didiannya ulama, polisi tidak menghubungkan yang sudah tahu maling yang tidak menghubungkannya sudah tidak tahu maling, yang baru-baru itu sudah tidak tahu maling, kalau ulama malah didik santri, didik umat, mulai cili dan banyak jutaan orang yang bahkan tidak pernah zina karena didiannya ulama mulai yang menganggap karisma sampai yang medan-medan di subantiris, alat kelamin, semacam-macam itu sudah berlaku, semacam-macam, 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 semacam penjelasan nah itu, saya berpikir ini maling, bahkan di antara akidah ahli sunnah ini berlaku-laku, kita boleh tidak cocok, kita tidak cocok, kita tidak cocok, kita tidak cocok, kita tidak akan cocok, kita tidak akan cocok saya adik umat, orang yang sukses menghilangkan dosa besar, insya Allah, dosa cili itu disepuruh misalnya kalau Rukhin, biasanya perabatan di dalam waktu itu, ya ditulis oleh Allah meripatkan Rukhin dosa, artinya angin-angin, tapi Raksil, ditulis terus ditulis, tapi kalau sukses meninggalkan zina, pokoknya aku sedang gelap lagi dengan zina orang-orang itu sehingga akhirnya disepuruh, mereka baru saja meninggalkan dosa besar misalnya sampai kebanyakan dosa besar, pengguna yang merasakan, merasakan dosa tapi sehingga disepuruh, mereka tidak menyantai, tidak mati jadi di semua segmen dosa, mereka ada kelas atas misalnya Raksil, menghantai mati, kelas atas tapi tidak merasakan dosa, kelas ringan senang memuduk, zina kelas berat, tapi tidak ada dosa, kelas ringan itu saja, sehingga itu baru saja mencari yang besar, yang cili di sepuruh jika kamu, intas tani ibu, jika kamu menjauh dosa-dosa besar untuk menghantai mati, saya adik kalau orang-orang tidak percaya Allah tapi saya ada pengheran, saya ada iman dan ini menguntungkan, maksud saya, saya ada iman paham ya? pokoknya sehingga dikasih yang besar, yang cili di sepuluh tapi pertanyaannya dari Fatul Muq'id masalahnya yang cili di sepuluh, saya terus menghantai besar kan tidak ada cili di sepuluh, akumulasi kan gede makanya Rasulullah sempat menghantai dari Nabi ini adalah roh gunung dari Dawe Nabi, tidak mengerti ya Rasulullah gunung gede ini, itu ke butiran pasir, cili jadi kalau dosa rohnya cili-cili, sudah jadi butiran pasir yang sudah jadi? gunung, itu mulai dari Fatul Mu'id yang sudah menurut saya, saya sudah menurut saya saya sudah menurut saya, saya sudah menurut saya dan saya sudah menurut saya, saya sudah menurut saya orang-orang tidak tahu maksiat itu tidak mungkin cuma masalah akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali maksiat ini misalnya contohnya, gampang orang melarat yang biasa di perapatan, maksiat itu saja yang menurut saya, maksiat merasakan orang suka maksiat, itu bagaimana maksiat? tukarannya yang ditujukan maksiat sepertinya, orang suka maksiat itu karena mereka positif itu, ujukan maksiat itu itu yang menurut saya, paham karena mereka berada, semangat paham, men Shaun, menjelidikan orang satu-satu, sudah paham itu, asal saya menghilangkan yang gede insya Allah ada kemungkinan ketiga yang cili ini, itu di sekurang tapi karena itu saya tetap cili faham? tidak ada yang kami kamu, karena saya tetap cili di gunung besar, itu akumulasi kumpulannya butiran-butiran apa? pasir di gunung apa? waktu itu, pasir cili-cili ditumpuk sama rame jadi apa? gambar, gambar dinosaurus, itu ada titik titik akumulasi jadi gambar apa? dinosaurus di gunung, itu tidak ada titik sitok itu gambar dinosaurus, gambar mobil tanker, kapal tanker tetap ada titik sitok terus sudah digambar itu juga membuka kertas ada bercak-bercak putih yang ada digambar, berarti ada ada bercak, ya kan? maksudnya ini akumulasi itu orang tahu melakukan dosa besar, dan orang yang ada di dosa cili itu disebut walaam yusiru alama pahalu orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad hanya khawarid secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari islam mulai ahli sunnah itu sangat mengatakan orang khawarid bahkan merangi orang khawarid itu tidak terlalu merangi orang mu'min eh, terlalu merangi orang kafir saya tidak ceritakan ini, saya tidak percaya kepada Allah saya pastikan kalau ini hadisnya adalah Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir setelah beliau berangkat di nahruan itu, di nahruan ada orang-orang khawarid, sholat itu khusyuk raka rwan, posonya khusyuk kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan sholat, khusyuk-khusyukan posa kalah tapi mereka itu khawarid orang khawarid, ciri utamanya adalah mengkafirkan orang islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadhab seperti mereka akhirnya sampai istikhlal istikhlal menghalalkan orang islam Sayyidina Ali tidak jadi perang melawan orang kafir, tapi melawan tiang khawarid terus saya tidak menghargai ketika saya menghalalkan orang khawarid di muslim bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu muslim sementara saya meninggalkan orang khawarid di antara kita di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita artinya tidak mengerti, secara logikannya tidak mengerti misalnya kalau kita memusnahkan orang kafir misalnya kita taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya kita harus musuh orang islam, karena orang islam itu musuh kita jadi apa orang kafir? kalau mereka yang kafir, musuh orang islam jadi tidak rapat, kita serang umat islam kita serang umat islam, bukan apa? darah kita itu islam, menghargai ke orang ajaran kita serang umat islam, bukan apa khawarid dari Menteri Sintin, kan? apa itu khawarid umat kafir itu lumayan umat kafir umat kafir itu tidak rapat keputusannya ayo menyerang umat islam, berarti darah kita itu ada umat khawarid, musuh kita, ayo serang umat kafir jadi mangel dia, hasil rapat dia menghargai ke orang islam, kamu paham? kamu sudah mencari cara punya rapat yang umat yang umat umat khawarid itu suka kamu suka umat kafir yang umat Perkara ini rapati orang kafir, jadi ayo serang umat islam Rapati orang khawarid Ayo serang orang kafir Apa itu? Apa orang kafir? Maka ada ceritanya ulama, itu paling anti orang khawarid Apabila ada hadis dari Bukhari muslim, sehingga umatku ada orang khawarid Yang berkata, minat din, murukasahmi, minar rumiah Keluar aku mau islam, kalau keluar anak panas, kalau aku mau surga balik Apabila saya berkata, umatku tidak ada orang khawarid Apa orang kafir yang masuk islam? Perkara ini tertarik dengan ajaran islam Kalau khawarid tidak mungkin Tertarik dengan dia, yang dihukum dengan kafir Tertarik dengan dia? Masih mengurangi-urangi Yang dihukum dengan sholat, dengan sopan Kalau tidak tertarik dengan sholat dengan kafir Apa itu? Ini Imam Shofi tidak menganggap ada orang yang menyenangkan Tidak ada yang ada ayat, kalau dikritik orang islam tidak terima Oke, orang mengapalkan Al-Quran itu dikritik pengiraan Tapi tetap ada orang yang menyebabkan Maksudnya Imam Shofi sudah oke, orang mengapalkan Al-Quran itu dikritik pengiraan Tapi tetap tidak melepuh ayat Ini Jadi paham, maksudnya Sama-sama ada orang yang menyenangkan Dan seru Karena orang yang menyenangkan Tapi tidak usah menyenangkan Sama orang islam Tidak menyenangkan itu yang ringan-ringan Selain itu dengan buju, rasa-rasaran dengan tongko Dan orang yang menyenangkan itu Tidak menyenangkan itu Karena orang yang menyenangkan itu Sepertinya merasakan itu Kelompok Geng Geng kecewa Misalnya Itu kan Ya misalnya pengurus majit terdepak Itu seperti kelompok Jadi Tampir saja Jadi Kalau yang ini Mungkin Itu merasakan Geng 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 merasakan Nah Cara saya bagus itu Sementara yang merasa dikalal Kau yang merasa Geng merasakan itu Barang haram Tapi Daripada Dari 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 catatannya yang cilik misalnya ngerasainya 10 dino pisan kan tidak 10 dino konsisten tidak ada kelompok kan oke kalau terus cilik terus tidak mungkin karena akumulasinya tetap jadi besar berasak karung, kalau butiran-butiran cilik ini penting kalau beringatakan, ulama itu harus ngomong gitu terus mulai ini Imam Bukhari dalam josekawan termasuk babu kitalil khawarid itu beliau pertama mengutip dawai Ibnu Umar wakana yarohum syirah rokhalkillah ini dawai Imam Bukhari Ibnu Umar berpendapat, elek-elek makhluk pengeran khawarid alasannya kenapa mereka apal persis takit Bukhari intolaku ila ayatin nazirat fil kufar faja'alu halal mu'minin orang khawarid itu senangannya golek-golek Quran, sebetulnya ayat itu turun mengkritik orang khawarid faja'alu halal mu'minin tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam taruh saja masyur begini, kita ini kalau ada orang maling akan dipenjara maling itu dipenjara orang zina juga dipenjara misalnya, orang pembunuh dipenjara waktu itu terus dihukum orang kafir alasannya orang yang pake hukum liana Allah orang yang pake hukum liana Allah dianggap kafir hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara padahal kita-kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah tidak mengatakan cuma kita tidak punya otoritas memang maling itu rakitor ketok tangan tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu tidak efektif tidak manusiawi tidak pernah bilang gitu cuma kita hidup di negara yang tidak memotong tangan ya kita bilang pira-pira malingnya rati kaseh nobel itu tidak pernah tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang memotong tangan nah itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan oke semua ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong apa? tidak kemudian ada orang ini cerita ini kitab Hayati Sahabah ada orang Mesir dia sok suci protes ini Amrub Nu'as bahwa anda mimpin pertama kali gubernur Mesir itu Amrub Nu'as makanya Mejid tertua di Mesir ini Mejid Amrub Nu'as itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar Umar mimpin dari Medinah Mesir dulu provinsi orang yang berdaya ini Al-Qipti apa? Al-Qipti maksudnya Mariah Al-Qipti orang yang berdaya ini Ejibit Ejibit maksudnya ini seorang yang sok suci itu bilang ke Amrub Nu'as kamu itu tidak melakukan perintah Al-Qipti di laporan di laporan Umar dua orang ini datang ke Sayyidina Umar datang ke Umar bahwa pemerintahan Amrub Asyuh tidak melakukan hukum-hukumnya Allah sama Umar ditanya apa kamu baca Al-Qipti apa kamu baca Al-Qipti dari awal sampai akhir ya baca ya Amr al-Mu'inin saya baca apa semua yang ada di Al-Qipti sudah pernah anda lakukan ya sebagian tidak saya lakukan kenapa anda mendunut orang lain melakukan semua kamu sendiri tidak sebagian tidak kamu lakukan tidak misalnya kalau di akhir-akhir perintah kaji ini kaji barat kaji barat uang melarat itu paling melanggar perintah pengheran kaji orang zakat orang ya misalnya padahal kaji perintah pengheran zakat perintah itu tapi saya bisa bantah saya orang kaji kan manis Tato'ai Allah 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 ada aturan waduh zakat manis Tato'ai Allah Allah karena zakat itu tanpa syarat tidak kaji ada syarat apa jihad ada orang kafir orang Allah harus melakukan apa yang wa'idullahumma stathak tuming kuwati wa miribatil khayli turhibu nabihi aduh Allah orang Islam sangat kuat sangat kuat yang nanti menggantarkan musuhi pengheran orang melarat yang kukar kukar bisa menggantarkan musuhi pengheran orang 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 ini benar kaji nabi abu bakar api-api esok abad tapi ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan abu bakar orang pati medeni orang kafir abu bakar ini kanjik nabi abu bakar islam tapi tapi nabi melampau-melampau pasar ukat ada tukang geng umar itu tukang geng pasar ukat jadi mereka bisa menggantarkan hadiah untuk gelut menang terus untuk hadiah menang anak gelut menang untuk Nobel untuk hadiah itu kaji nabi mikir berarti islam islam butuh islam untuk santri untuk berkara-kara Islam tapi di di beber tapi tidak menang musuh karena orang akan berkara-kara tidak artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam ada sesuatu yang sekaliber Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam termasuk menghadapi periman buktinya tenang, Abu Bakar ketika Islam uang kafirnya biasa tetap nyiksa bilal, nyiksa macam-macam bareng dongani Nabi, di dongaknya Nabi nabi-nabi lepas itu dinding kemis sempat nabi-nabi ketemu Umar marhaban bikaya Umar muka-muka itu becah Umar, aku keringu Rasulullah tidak ada kue, pas itu Umar itu cek pereman Umar itu rapat, luka melakukan nah, ini akhirnya Islam apa yang dilakukan Umar Islam pertama Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arkham namanya Arkham lah, Banil Arkham pertama Umar Islam protes ya Rasulullah, wah kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi ya Umar, saya menakutkan kamu tidak usah takut ya Rasulullah saya ini Umar tenang seperti Nabi yang di dalam Zaid bin Arkham dari Abu Bakar dari Sayyid Hamzah di Marna dari Umar tinggal matuh marahnya Abu Jahal berdiri ditotak Umar ya Abah Cahalin, kamu tahu berita hari ini tidak tahu saya Umar sudah masuk Islam kita macam-macam Rasulullah tidak membaca marahnya Abu Lahab apa yang ada di kafer? itu ganteng yang ada di kafer yang ada di tapi artinya begini kalau Islam tidak memenuhi kebutuhan Islam tapi kamu preman mereka memenuhi kebutuhan Islam kalau kamu menggunakan wudhu mau menggunakan cara yang menghilangkan itu preman tidak bisa artinya ada kebutuhan Islam yang tidak ditenuhi kalau kamu menggunakan orang lain memenuhi itu tadi, misalnya saya ulama misalnya saya ulama paling tidak ada di sini saya tinggalkan tapi kalau wali kota Surabaya bisa tidak bisa membaca Bu Barodoli ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Ulama malah berjabat kalau kamu berjabat Bu Barodoli itu wali kota ini Risma yang membaca Ramatungkak itu zaman Suti Ramatungkak di Bu Baro menganggap ISK Gubernur dari Islamic Center itu tidak bisa pengajian menurutkan untuk ini kalau Rukhin berkata tapi juga bersih di sini dan tidak bisa dari RAISA yang di sini adalah SKA SKA tidak ada tangan Rukhin dan apa itu juga dia mengatakan yang ingin percaya itu apa kezapal seperti ini orang yang tidak Tidak ada yang tidak peduli dan menganggap yang tidak Wahyu itu tidak tidak karena Islam yang tidak Tidak ada yang tidak saya melakukan jadi, saya orang yang ada di buaya tiga ada di Imam Sawi, selalu orang Islam yang ada di buaya tiga jika itu orang terakhir, mereka melakukan kesalahan menjelaskan orang yang ada di kawarit tiap ada ayat menurut orang kafir karena amat yang ada, yang ada siapa saja, dilepaskan orang Islam akhirnya orang Islam dihukumi kafir, maka itu orang yang ada di kawarit berkata Nabi, Humsarul khalqi wal khaliqah Cuma Nabi buat menangit yang khawatir Dan kalau nanti mati, tidak akan ngomong ini terus Bapak ada santri khusyuk? Bapak ada yang berlaku Bapak ada yang berlaku, Bapak ada yang berlaku Bapak ada yang berlaku, Bapak ada yang berlaku Berlaku, 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 berlaku Berlaku Berlaku, 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 semangatnya tidak berlaku Bapak ada yang ada yang tidak berlaku Orang merasa berlaku, itu terbuka Orang merasa amin solat Orang merasa berlaku, dan buat batu Banyak yang berlaku Padahal dari santri sendiri juga melakukannya ilmu Karena yang menyakukannya apa? Ilmu, ilmu Jadi itu mengaktikannya ilmu Jadi itu adalah berlaku Kalau tidak diberkati kasus-kasus warid Jadi itu ada yang ada yang dihak Saya sudah bilang, ada yang kafir rapat apa yang merangi orang islam itu dalam rapat itu jadi diulang-ulang kita harus merangi umat islam tapi orang khawatir ini rapat, kita menang, Tauhut menang, orang kafir ada yang ada orang kafir dan banyak orang kafir masuk ke orang islam tidak ada lagi, sampai jadi orang khawatir ini tidak ada lagi orang khawatir itu aku tidak pernah ada lagi hanya ada yang berlaku untuk komunitas jadi aku ceritakan, asal-usulnya nabi mengomentari nabi setelah perang Hunen, perang paling bersejarah karena nabi sudah kondang, sudah hebat, sudah kuat sekali dalam hanya satu kali ini nabi perang jumlahnya timbang orang kafir, biasanya kan seperti perang badar nabi 313 orang kafir sewu ahli batrian itu 313 orang kafir sewu jadi selalu jumlahnya itu banyak orang kafir perang Hunen itu aneh, orang islam itu tiba orang kafir, malah kalah jadi pengirahan itu mengambil kekasih itu salah, tidak salah perkara ini orang islam ketika jumlahnya itu tiba orang kafir dari orang islam itu lannuh labal yawma minkillah jadi aku tidak akan kalah untuk jumlahnya untuk jumlahnya 10 tahun, orang kafir mau tolong pokoknya seperti orang islam akhirnya Allah malah mengkritik ayo ma'khunaynin is'ak jabatkum kasrotukum falam tukhni'ankum syai'aw wa taqas'alikumul ardubima rahubat wa taqas'alikumul ardubima rahubat orang islam malah kalah tapi bareng kalah, wujud-wujud Allah diparingi menang orang islam diparingi menang karena aku nanti debat sama orang yang lain aku tidak tahu aku tidak tahu orang islam kalah aku tidak tahu jari ini sih mereka melanggar perintah nabi yang di luar gunung karena itu hari ini kalah lalu akhirnya menang ya jari ini ya islam menang perang islam yang menang jari ini yang menang ini hukum untuk menjari ini lalu ya jari-jari ini maksudku kita ini tidak pernah tahu yang di keresahan Allah biaya tidak pernah tahu tapi kita membaca membaca begini Allah menyala orang islam yang di perang uhud menggara-gara nurutkan diri nabi sepakat ya sepakat bukan jelas tapi akhirnya orang yang melayu ke perang uhud di sepura kabe dari pengirahan jadi mati syahid sekarang sampai di daerah ini kalau penduduknya orang uhud itu syahid atau sangit syahid dihukumnya syahid itu dianggap benar atau salah? benar ya ini adalah lalu orang yang melanggar perintah nabi dianggap benar oh ya salah orang yang melanggar nabi itu berlaku sangat kehargaan sepakat kalau kita tidak melanggar nabi itu sangat kehargaan kalau kita tidak kenal nabi ini kok sakit? itu yang salah-salah orang islam mau melayu dipercaya panduannya nabi orang kafir itu salah itu kafir itu lucu ini bisa menyalahkan orang islam kalau bisa menyalahkan orang kafir akhirnya dipercaya menang yang salah-salah orang islam itu mau melayu ke gunung sesuai perintah nabi orang kafir salah Khafirullahaladzim Sebenarnya perang kemudian orang Islam disalahkan Pengeran Mergo Ujab Sebenarnya akhirnya menang Salah-salah orang Islam tidak salah Orang Khafir Paham ya? Paham apa maksudnya? Orang ini juga terjebak Lakin apa orang Khwared? Kalau kamu salah, kamu salah Orang apa? Orang Islam tidak salah Orang ini jauh Ibn Umar ketika ketemu Khwared Ini bukan cerita-cerita Khwared Ini bukan Bukhari untuk memakai kitab yang tidak suka Ibn Umar itu pernah santai di pinggir Ka'bah Ini waktu yang Khwared datang Tidak Orang yang alim, Khwared sudah tidak Ya, Ibn Umar Saya ini mau tanya tiga hal Harus kamu jawab jujur Apakah Usman itu ikut Perang Badar? Tidak Tidak Ya, berarti dia mencari perang Orang yang melihat apa? Perang Terus Apakah dia lari pas Perang Uhud? Ya, dia termasuk orang yang ikut lari Wah, berarti orang yang benar Melayu ke Perang itu sudah besar Terus pertanyaan ketiga Bagaimana? Bagaimana? Pas Perang Hunan? Apakah dia melihat Melayu? Ya Sekarang orang yang berkawar Tapi mirip Jari Umar Ya, Ahmad Bintu yang buang Eh, Ahmad Bintu Ya, ini Bintu yang sanggupi Bintu Bintu yang sanggupi Bintu Itu mengharap tidak terakhir Ahmaq Perang Badar itu tidak terjadi Uusman itu berkawar Kanjeng Nabi Tidak ada yang berkawar Itu berkawar Uusman itu berkawar Uusman itu berkawar Bintu yang merawat Sehingga dia adalah putri Kanjeng Nabi Jadi, yang berkawar perang Kanjeng Nabi Hukumnya munafek Orang yang melihat apa? Perang Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apakah ini Pas Perang Badar menang Uusman dikisaham Nabi Orang dikisaham Berarti dianggap melihat Perang Berarti orang yang tidak bakar Ngay ciri Dipakai Apakah itu Orang yang melihat ini Jadi orang yang ab play Pfertashis Itu pilih berkawaran Yang dikisaham Dan anda paham Paham ok? Inna alladhina tawallahu minkum Yawmal takal jam'an Inna masta zalahumu syaitan Iba Waala kata Afwa wawan orang yang Melayu di Perang Uhud itu tidak salah, tapi Allah sudah menyebarkan, karena ada yang terdaksinya di Al-Quran di Al-Quran, di Al-Quran, di Al-Quran, di Al-Quran Allah sudah benar-benar Allah sudah mengumumkan Al-Quran di Sepura, kalau tidak? menyebarkan itu orang keluar, jadi pengirahan sudah mengumumkan Al-Quran di Sepura, di Al-Quran, di Al-Quran ada yang terima dia mengumumkan Al-Quran di Sepura dia mengumumkan Al-Quran dia mengumumkan Al-Quran kenapa orang keluar begitu? dia mengumumkan Al-Quran kanji Nabi zaman Sugeng ini menangkan keluar dari komunitas Nabi itu adalah Nabi, Nabi itu di Nubuah ada orang Ulama, kalau tidak di Nubuah jadi orang Ulama itu di Nubuah kewarisnya Nabi itu adalah Ulama dia mengumumkan dia mengumumkan Al-Quran dan akhirnya menang jadi logikanya jika ada keliru-keliru orang Islam ada keliru orang kafir ya karena kekafirannya itu menang, karena Nabi itu lucu Mirbas mengenai Akrok bin Habis terus gulungan Mirdas gulungan Sofyan Sinten beberapa orang kafir mereka mengumumkan mereka mengumumkan mereka mengumumkan semua orang kafir-kafir menanggungkan masuk Islam masuk Islam dari Nabi diberikan satu contoh jadi berapa banyaknya satu contoh saya diberikan saya diberikan satu contoh Sobat Ansar yang bila-bila Nabi mulai diboyang ke Mekah dan Yashrib dan Medina mereka diberikan apa ya Nabi itu santai saja mengerti orang Islam menanggungkan 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 adalah Islam yang kewak-kawak yang permanen-permanen diberikan mereka yang berkira mereka yang berkira Islam akhirnya Fajar Arahululun sahiru Raksi berkata yang berkata karena orang yang berkata yang berkata cekung janggung itu sangat tebal orang yang berkata janggung itu yang berkata 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 dari Nabi Muhammad mati itu adil karena ini rantuk bagian orang-orang yang benar ya rantuk bagian Nabi kadang mengerti yang benar di bagai, yang Islam yang benar di bagai karena ini nubu sampai Nabi sampai Fama yakdilu idha alam akun akdil ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'amun ayak manuni manfis sama wala ta'amun aku radil di dunia yang adil langitnya percaya aku aku tidak percaya, Nabi masih relax masih ngentikan, masih relax jadi aku ini ada minuman bersama, orang yang langitnya percaya aku, aku tidak percaya tapi bagiku Nabi juga sempat memberi penjelasan, orang-orang Islamnya nyaran, yang rata servis jadi kafir atau Allah fuhum ala islam ini disebut walmu'allah fatih kulubu tapi kalau golongan Umar Usman, gulungannya, sahabat, ansur itu akiluhum ila kulubihim kalau iman itu tidak terlalu banyak hati ini ini iman dari aku itu untuk servis orang itu terus mirip, kecewa karena tidak di respon dari Nabi, Umar matur ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu, kamu kok menganggap Nabi adil? Umar sebabnya pikirannya itu matai ini hobi tapi apa komentarnya Nabi? jangan ya Umar dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu dia lebih khusus dia puasa, puasanya yang lebih khusus tiba-tiba puasa kamu tapi yakhruju min di'idihada kau munyakru'una al-Qur'an la yujawisu hanajiruhum yamruku namnad din murukasahmi minarrom tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senangnya mau sholat, senangnya puasa tapi penggawaiannya mengadili orang Islam sebagian Nabi, sebagian riwan menyebut yukatilu'na ahlal islam wala yukatilu'na ahlal awsan mengambil orang Islam semangat merangi tapi mengambil orang kafir dingin-dingin saja padahal orang kafir, kesalahan permanen kafir ada seorang kiai yang berlaku berlaku merasakan kiai alim dirasakan lebih banyak jam terakhir mereka merasakan kiai alim mereka merasakan kiai alim berlaku berlaku astaghfirullah mereka merasakan kiai pinter merasakan kiai pinter jadi kita ini sering begitu merasakan kiai islami kiai semangat tapi tidak merasakan kiai berlaku semangat berarti itu ciri utama kiai alim yukatilu'na ahlal islam wala yukatilu'na ahlal awsan lalu ulama zaman akhir itu juga mendel 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 karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis kita menuduh orang-orang kiai alim jangan-jangan kiai alim tapi menganggap orang kafirmu sebesar pasti orang mestinya tadi, rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang islam ayo merangi umat islam, masih menghukumi kita kita yang dalam internal islam kita dihukumi orang islam lalu ini runtuh semua mulai dawe ibn Umar yang menuruti orang khawarit dawe nabi runtuh khabir ketika kita berdekat ada orang kafir 10 tahun penggambaran mabuk 10 tahun kafir berikan satu menit dipandu kiai mengatakan asyadu'a la ilaha illallah wa asyadu'ana muhammad rasulullah seorang mu'minan atau seorang kafiran seorang mu'minan seorang kalimat pisan 10 tahun yang ini kafir terakhir mengatakan la ilaha illallah dihukumi mu'min kita mulai cilik mu'min tahlilan yu'la ilaha illallah bersolat yu'la ilaha illallah dihukumi kafir berarti kalimat ini ada gunanya karena orang khawarit kalimat yang orang khawarit yang orang khawarit dari islam kalimat ini dilapati islam yang dilapati dihukumi kalau orang-orang itu biasa saya ingin mengatakan logika saya ingin mengatakan orang-orang kafir selama 10 tahun jadi ini masalah islam itu apa? Islam oleh cilik bersolat yu'la ilaha illallah dihukumi terus gunanya Allah ilaha illallah dihukumi tidak ada gunanya di depan orang khawarit sepertinya runtuh keadaan orang khawarit dan Nabi runtuh runtuh keadaan karena kecewa Ibnu Umar itu tidak merangi hajat ibnu Umar itu menangisi hajat yusuf bin hajat jadi hajat bin yusuf jadi hajat bin yusuf ini itu jadi saya ingin mengatakan Ibnu Umar itu menangisi sepertinya mengerti betapa khawarit itu bahaya Ibnu Umar kan zaman Nabi nabi wafat itu sekitar umur walulah setahun karena pas Perang Ukhud itu pas Perang Badr itu umur 14 tahun saya pikirkan tapi saya tidak mengerti betapa detailnya ulama orang yang berantem ke rumah Ibnu Umar itu pas pamit pada Perang Badr itu umur 14 tahun nabi-nabi bergurung balek pas Perang Ukhud sudah boleh ikut karena sudah 15 tahun lebih berarti kalau Nabi wafat itu beliau sekitar kisaran umur 18-19 tahun makanya beliau itu menangisi kajian Nabi detail tapi yang menangisi fitnah detail walau hasil beliau itu hidup Abu Bakar Kholifah patang tahun menangi abai dari Kholifah perolah setahun menangi Usman menangi Ali menangi terus kepemimpinan Abdul bin Zubir menangi jadi walau hasil ketika saya dinali kalah secara politik karena dinasti Islam pindah dari Syria dipimpin Muawiyah jadi mereka ceritakan Muawiyah diandalan Panglima diandalkan Hajjad Hajjad bin Yusuf jadi Abdullah bin Zubir mempunyai Aisyah jadi Abdullah bin Zubir abai itu minal Asroh Alung Basari Nabil Janari Zubir bin Awam jadi abai itu Zubir bin Awam dari sejarah ibu Abdullah bin Zubir Asma binti Abibakar berarti Abdullah bin Zubir mempunyai Aisyah berarti ibu-ibu itu Mbak Yun Yusuf Aisyah minal Asroh Alung Basari Nabil Jannah Zubir bin Zubir awam Abdullah bin Zubir tidak senang diambil Muawiyah mulanya ini memperklamirkan diri sebagai gubernur Mekah ya sudah akhirnya direvolusi digugat macam-macam karena dia tidak mau tunduk Mbak Muawiyah walhasil dipatihkan Mbak Panglima menjadi hajat bin Yusuf pas dia sholat mengharap Ka'bah dimanjanik semacam rudal dimanjanik bola-bola besar yang dilempar ke tepil di manjanik ini walhasil beliau dipanah ke pudut pas mengharapkan apa? Ka'bah berkata orang-orang hajat orang-orang hajat orang-orang hajat orang-orang hajjat orang-orang hajat itu orang-orang hajat itu semuanya Ibnu Umar Ibnu Umar diprovokasi pada orang-orang Hala tubayu saya tidak bisa ngamai Adalah kalau tapi yang jelas kita angkat senjata menjawab Abdul Umar menyebabkan berbicara ini ada pengeran orang itu wajib jihad wajib itu jihad jadi Ubn Umar itu maknanya jihad itu beri roh aku di bangku jadi di dalilannya wakati luhum hatta latakuna fitnah orang itu berperang, nanti fitnah itu hilang maknanya fitnah itu beri roh di bangku jadi Ibn Umar terus memberi penjelasan saya itu Islam dari kancing Nabi, dari abahku, dari kanca-kanca sohabat itu adalah rujul yuftan ufidini jika fitnah itu beri roh gara-gara Islam gara-gara Iman diseksa ini orang diseksa berbeda pemerintahan, berbeda kekuasaan aku tidak ingin mengimitasi perang yang berbeda yang berbeda kekuasaan nah tapi itu tadi semua ayat yang tentang orang itu jihad dilepaskannya, termasuk jihad menghadapi kaum Bukhut padahal Bukhut itu berbeda tidak ada yang berbeda tapi ini pentingnya mengajikan ulama dan sampai mengerti sejati-jati orang Islam itu saja untuk servis ke pengiran agar berbeda itu sangat besar yang berbeda di sepura kamu berbeda saja yang berbeda itu saja mungkin di sepura di sepura inna Allah la yagfiru ayyushraqafi wa yagfiru maduna thalikah lima ayat rambun berbeda jika orang yang berbeda di sepura di sepura di sepura kemungkinan di sepura 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 yang berbeda jika orang yang berbeda di sepura di sepura berkali-kali mungkin ribuan kali dihukum di sepura jika orang yang berbeda di sepura menjadi Islam di sepura di sepura di sepura di sepura di sepura al-kufar paham ya? nashalat al-al-kufar karena ada imam sawi ayat ini biaya-biaya turun hingga di sepura soal orang Islam dikritik Allah ya dikritik kemungkinan salah tapi orang nanti dikritik mergoh orang apa? jadi dikritik orang-orang orang-orang yang sama tidak terang jadi orang ahli usul kek salah itu salah salah itu kuliah salah kuliah keluar dari ring itu keluar dari ring itu salah kuliah misalnya orang kafir itu kan keluar dari Islam itu salah kuliah meleburi kajian nabi ada orang ada salah dalam ring salah dalam ring itu salah disenangi pengiran senang banget pengiran bahkan kesalahan ini jadi orang-orang soleh oleh cilik atau maksyat itu sudah gudun berk itu mergoh orang-orang itu yang orang-orang ulama yang salah-salah model ini fa'ulah ikah yubad diluwhahu sayyiatihim hasanat sayyiatih digenti hasanat maksudnya dari abduh bin mas'ud sampai yang ratau salah itu ratau salah perkara ini duplikat sayyiatih orang-orang adiluwh hasanat fa'ulah yubad diluwhahu sayyiatihim hasanat kalau contoh di tengah jenis ini bolak balik misalnya contoh gampang saya tidak ada ibu karena saya satu kampung satu kawasan ya saya yang merumat misalnya saya punya kakak hidupnya di Jakarta atau di Sulawesi ya tidak merumat jauh nah tentu yang sering salah ya saya karena dekat misalnya ada kopi orang ada kopi salah ada di kongkong tuku bodrek tidak ada salah sehingga sering dimaki-maki sering disalahkan padahal kita sudah khidmat secara benar karena hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat paling tidak dikongkong gampang tapi justru dekat tidak salah salah kesalahan begini ini mesti digenti pengirahan apa perkara ini salah dalam lingkaran kebenaran orang orang sholat orang 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 sholat orang orang sholat orang sholat orang orang sholat tetapi tidak makna ya tapi sholat itu ini maksudnya bagus orang orang sholat orang tidak salah tidak makna tapi berharusan, blok-goblok cuma orang yang berharusan orang yang berharusan, malah ada yang mengkritik aku tidak berharusan, aku berharusan aku berharusan, aku berharusan kamu berpikir sama orang lain, paham ya? paham ya? artinya karena saya yang dekat ibu, pasti yang sering disalahkan saya, karena dekat tentu cara Allah itu benar di kawasan, kalau ada emergency, bisa menolong orang yang ada orang-orang, tapi orang tahu salah orang aduh kalau orang aduh itu salah kalau orang yang berharusan, kalau orang ada orang dan dia diluaskan di ring kalau di akhirnya, kenapa会 berkaji Nabi di salah orang di orang yang berharusan. Kaji Nabi menyambut tamu Quresh mengabahkan Abduha bin Ummi Maktudi karena orang pijat beribadah dengan Nabi itu salah hanya mengharusan tapi salah dalam ring salah dalam ring, kalau orang shalat dengan ratu maknina, itu salah tapi orang selalu orang yang shalat, tapi ratu maknina itu tidak sebuah selalu di celoknya, kok sementing diharani sholat sementing diharani sholat dia ada sholat, dia ada salah tidak tidak menyerah senangannya, dia ada yang menyerah dia ada yang menyerah, salahnya itu ada yang lain ada salah, ada salah keluar ada keluar dari kodai rotul amri ada salah di dalamnya misalnya kalau sampai di sini, ngaji kula sekarang ngaji, bakal salah justru ngaji, salah salah tidak banyak, tidak ada yang lain macam-macam tapi kan ngaji aku ingin mengajari kali burung, karena nyalah sampai di sini, di sini ada yang menyerah dia ada yang menyerah perintah mau menyerah perintah lalu kalau berarti, kalau kita menyerah, sholat atau tidak, saya mau nisah cuma selesai sholat, dia tetap sholat paham maksudnya? bahwa di sini, orang yang menyerah orang yang menyerah itu tidak tahu memikir Islam ini sholat, zakat, khaci ini artinya lingkungan kalau saya pernah menikmati, salahnya misalnya saya terus orang lain, saya kakbang, saya kekabang, saya kekabang, saya itu kekabang saya tuh semua, salahnya kalian menikmati, karena orang yang sering menangis, mereka berkata orang mahrub, orang Iran, saya itu sadar kalau tidak bisa menikmati, kita ketika saya kekabang ini bukan nangis artinya ya salah, saya mau kaji jelalatan salah, tapi kaji, paham ya? paham ya? kalau Ruhin tidak tahu kaji, tidak tahu jelalatan yang Ka'bah lalu ini jelalatan pikirnya Ka'bah, orang kaji atau Ruhin orang kaji, Ruhin tidak tahu jelalatan pikirnya Ka'bah orang yang tidak tahu itu pentingnya sampai mengerti duduk perkaraan ini kaji nabi sering menyalahkan sohabat, bahkan kaji nabi kadang disalahkan pengeran, kalau ada masalah apa-apa tapi salahnya salah, disalahkan karena Allah senang kalau melakukan perintah, ya salah kalau saya berkiai, kadang tidak cocok untuk berikutnya saya tidak tahu, kiai itu kan kaji saya, kalau kakak angkatan saya rawani, kalau kakak angkatan saya tidak mau saya tidak berkaitan, minimal niru aku saya sakit, kalau, saya sudah di kiai seperti amatir saya amatir, misalnya ya kalau kiai itu ada yang itu angkatan saya misalnya Ruhin tidak terkenal juga kalau suatu yang ada yang istri barang-barang tokoh yang tidak sebut misalnya tutup terus tetap apapun saking ngobrol, misalnya orang-orang itu itu, yang suatu itu tutup, tetapi beli Sticker, gomrel, balik gomrel, bernak-balik ini berkaitan, ya gomrel yang berangkatan, si santri dengar bernak saya bisa membantu saya bisa membantu itu sangat cantik menurut kia, itu kena dikongkong tetap cantik, tapi tapi, mereka ada yang lebih liru dikongkong dan mereka ada yang lebih fair dikongkong mereka jadi dikongkong meskipun mereka ada yang dikongkong mereka hanya digongkong padahal mereka memberi kontribusi apa yang harus kamu maksudnya? kemudian aku memang tidak istighfar aku sering melihat aku mau istighfar aku mau istighfar aku istighfar ke dalam pemerintah salahku dalam pemerintah aku pulangku mungkin salah, sebagian wacananku mungkin salah tapi kan dalam pemerintah tetap dihutang pemerintah, yang pulang tapi kita salahnya lah, kalau orang ratu pulang, mereka mengarah pengumuman ini mereka mengarah kemudian aku rapati istighfar orang aku sombong, aku mengerti di pengirahan itu nyepuh, kalau menyebut istighfar, istighfar tapi tidak salah kangen saja, karena tidak salah, kangen saja kalau sombong teman, istighfar tidak salah kalau salah, kalau ada pengirahan, apa? istighfar, apa yang tidak salah? kalau kamu amatir istighfar, istighfar saja karena tadi, ada kesalahan dalam perintah mungkin saya sebagai ulama, saat mulai ini tidak salah tapi kesalahan dalam perintah kadang-kadang saya itu tidak berpikir, bos-bos tidak berpikir tapi itu nggak salah, saya sudah berpikir bareng-baran salah saya, saya ternyata, mengapa punya orang lain? kontribusinya banyak, kan? ada membayar-bayarkan, ada berpikir tentu orang, santri yang berpikir kan teras salah saya sekalian tapi misalnya salah, selesai lagu ini di urusan, ditinggal sebenarnya, saya tidak berpikirkan itu paham? kita bisa binaan yang dinding, dakwah, barang-barang selaris, mulai ke penwayo, rondo, senang, ya salah tapi ngurip-ngurip agama yang dikasih itu kita tidak tahu ke channel rondo, kita tidak tahu dakwah paham ya? cara kamu yang benar yang ke channel sidik-sidik pokoknya pokoknya tidak sih kita mulai ini cara usul faqai, salah satu lorong ada salah yang keluar anda irotil al-tob memang keluar dari arena perintah misalnya seperti di dulur, yang keluar ibu kamu tidak tahu salah sehingga tidak keluar salah terus, tapi kamu harus menghidmat karena kamu bisa khidmat tidak, karena kamu harus menghidmat, tidak ada kesalahan harus dikongkongkan kan? tapi kamu harus menghabit, salah salah karena kamu mengabdikan diri setiap hari kalau kamu mencari ini, kamu bisa menghidmatkan, karena pengharian sekitar sholat, kamu bisa menghidmatkan, tidak ada maknanya sama anda menghidmatkan seorang Alam atau menghidmatkan, tidak ada maknanya tapi saya harus menghidmatkan, tapi no, menurut itu apa? …"Tenang whatever". tenang, pasti salah pengeeran, pengeeran itu tidak enak, sampaian itu tidak masalah Faulahika yubadiluwa husayyatihim hasanah itu ada pengeeran, radawohku maksudnya apabila pengeeran itu pengeeran, aku getun, kok randuwa salah? paham? itu sih, ke waktu itu raso pikirkan itu kalau memikirkan apa yang lain, misalnya Rukun tidak bisa raso pikirkan itu di rumah, disimpan, nanti ronggulan, nanti ronggulan, disimpan suatu saat, rumah itu ceblok-becah, ya harus disimpan, 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 atau tidak sehingga ratau dikongkong, disimpan, tapi tapi kan harus khidmat keluar itu kuat, itu memikirkan apa yang lain tentu yang menyalai islam, ya kita, mungkin ini yang islam pas kalau orang yang rusak saudari, itu saya itu berharap, mesej dan Makhlim, yang rusak dunia itu, ya tapi, besej dan ini setempe, menyiapkan diri, khidmat aku kita beri video, teman-teman, orang-orang yang munafet munafet adalah masjid setiap namun imam itu suka, melalui Allah, kita tahu Allah, kita tidak melalui Allah setiap namun imam itu berpikli di ujah ibu Umar, itu jadi apa yang saya suka, kalau saya melengkap anak Muhammad berkali tahu salah saya tidak terkajar padahal zaman Nabi Sugeng ada toleransi jadi Abu Lahab itu anak jadi Dara Dara itu orang wedok misanan, misanan, misanan jadi Dara bin Abi Lahab binti itu adalah Abi Lahab ini adalah Islam, orang di Medina sekarang di Medina Hijrah ini adalah sobat wedok-wedok, jadi orang wedok di sini gosip Fawawah lantuhnya angki Islam Islamnya sudah ada gunanya, Bapaknya sudah dicap Quran, tabat, 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 tabat berhasil akhirnya Dara itu maturkan Nabi dikritik dan sering dihujat para sohabat, Nabi Bidato kenapa saya harus dengar orang menyakiti keluarga saya, Dara itu misanan saya, keluarga saya dan saya memang berdoa anak Bapak yang berkasihan liman, ya anak Nabi untuk Abu Jahal, anak jenis ikrimah Islam, Abi Lahab adalah anak putri Islam ini adalah sobat-sobat yang berkasihan toleransi jangan jauh-jauh, tabat, ya abilah, 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 tapi mergulau makmumin itu ini adalah ayat-surat toleransi jadi ini adalah perkara ini misalnya di imam Ruhin sampai di imam Wattimulhajjallumratalillahi yang menyesal, waduh, raso kacau jadi paham, ini balik Dawes Idina Umar, saya mau cek Al-Quran awali khat akhirnya, apa semua perintahnya Al-Quran Anda lakukan enggak kan, misalnya saya saya sebagai ulama, enggak bisa bikin SK anti narkoba SK anti minuman keras, itu DPR dari bupati paham ya, tapi bupati, DPR, Raso mulai jalanan ke sekolah pen blober ya sama maksudnya DPR, kalau lama yakudimah, sama rosa kuna-kuna orang tetap Raso bakal melakukan semua perintahnya anak saya, misalnya setiap yang melakukan perintah Allah dihukum di kafir, raso kembali-mali, raso, raso raso maksudnya orang khawatir dicapkan nabi ya kruju minti dihada kumunyakruun al-Quran layu jawi suhana jirahum yang merukuna minat din murukasahmi minar mulai ini jelas, itu kalau nabi mengkritik kalau nabi mengkritik orang yang merupakan orang yang merupakan orang Islam mau dikritik, tapi dikritik yang dalam dalam nuansa yang dibenar, tapi dianggap melakukan apa perintah perintah ayat waradat fil kuffar al-mu'ridina anil quran alladhina lam yu'minubih lafi man hafidhu minal mu'minin thumma nasiyahu paham jelas ya? lafi man hafidhu minal mu'minin thumma nasiyahu orang yang mengkritik islam yang mengerti quran, terus lalih lalih seorang lakal, tidak bisa lalih lalih seorang lakal, macam-macam waingkana yu'atabu'alehi fil akhir jelas orang ini salah-salah jelas, jadi kalau balik malik saya cocok-cocok, saya tidak cocok-cocok semua ini bicara jelas atau bicara jelas orang yang tidak berbentuk kalau kita ini kehilangan bahasa saja, kalau pilihannya kata kafir untungnya apa? misalnya dari ahmad, pidul orang yang tidak jelas atau orang yang mengerti misalnya jelas orang yang berbentuk, kita hukum oh, itu bukan BNS, misalnya ini tidak bisa ada kuburan atau misalnya dasarnya tidak berbentuk ini sudah selesai, sudah berbentuk apa yang harus hukumnya, tidak kafir? saya lihat bahasa yang mudah kok tidak punya bahasa selain darah itu? darahnya kafir, resikonya tinggi maka lalih akhirnya kafir orang yang memintari kancahnya kafir kemungkinannya dua kalau dia kafir betul, dia kafir kalau tidak, dia sendiri artinya komentar begitu kan berjudi dengan nasib kan? tapi tidak menghukumkan raja jelas ini kan tidak, orang yang cocok misalnya menghukum apa? orang yang jelas misalnya sampai orang yang cocok orang yang cocok berbentuk kalau orang yang cocok orang yang cocok orang yang cocok orang yang cocok dia berbentuk ya tidak tapi dia bilang bahwa wahab tidak cocok tapi punya ulama abdul wahab orang yang cocok tidak cocok tapi bersenang di Ahmad bin Hanbal orang yang cocok enggak bukan Ahmad tidak apa-apa saya ketika saya menonton KIAI, PKB, Pidato dia tidak ada tulama kalau ini ulama di PKB, tidak ada PKB yang di rumah saya orang kota, saya tidak ada tulama tapi yang P3, saya tidak apa-apa saya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa itu ketika saya menonton KIAI saya menerima santri ini saya tidak tahu salam template kepada mereka orang sedang melihat orang dan TIAI maksudnya melihat orang yang TIAI sehingga saat itu tersingui saya saya sering TIAI itu tidak apa-apa kadang kita menghukumkan orang yang TIAI itu karena kepentingan kita kebetulan orang yang TIAI itu karena orang yang TIAI itu hanya selalu orang yang TIAI itu paham? saya menonton sampai orang saya menonton sampai orang yang TIAI hanya menonton sampai orang yang TIAI saya menonton sampai orang yang TIAI saya menonton sampai orang TIAI itu saya menonton sampai orang TIAI saya menonton sampai orang TIAI itu paham? ini penting kalau mengaturkan ayat ini jelas ini menjadi menjadi dia carai saya menonton sampai hak yang TIAI ini untuk saya menonton sampai saya战 ini tetapi saya jadi itu aplikasi ini di kan gue jadi ada di sini, saya mengerti orang sholat, orang sholat orang sholat semua macam-macam saya menyebut orang sholat orang sholat orang sholat itu salah juga orang ria kalau orang ria itu salah salah orang sholat kalau orang tidak tahu sholat tidak tahu ria tidak tapi sudah berlaku tapi yang orang ria itu salah jadi salah itu salah yang keluar andairotil althof yang keluar dari latofa yang pengembangan ada yang salah di dalam latofa yang pengembangan paham, jadi ini penting tidak salah yang aku lakukan, Alhamdulillah masih tidak salah yang ini ini insya Allah faulah itu yubatiluwahu sayyatihim hasanan orang-orang ini akan diganti semua kesalahannya dengan kebaikan orang-orang yang diganti orang-orang pikir tidak terlalu berlaku berlaku lalu ini karena saya pikir saya tidak terlalu tidak terlalu 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 tidak terlalu terlalu tidak terlalu terlalu berarti yang milah goblok pisang wah anak ini berarti berarti berapa ini rusak? waktu itu anak nakal bareng disentak bapaknya siapa dulu bapaknya? wah, anak ini rusak orang-orang yang berlaku ada pertanyaan muridnya pintar sampai saya goblok berarti metode pak guru yang salah wah, anak-anak ini sudah rusak jadi berlaku-laku tidak terlalu tidak terlalu orang kafir sepuluh tahun mulai mencintai kafir itu menjadi mu'min bergolah ilah ayolah bagaimana mungkin orang mu'min yang mulai kecil tetap melafatkan kalimat itu untuk hukum kafir sudah jelas sudah jelas kebayangkan orang-orang yang sudah bisa menghilang kafir sepuluh tahun tidak, 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 tidak bisa menghilang kekafiran yang berjarak orang-orang kalau orang islam mengalafatkan itu tetap dihukumi masuk akal masuk akal iya 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 tidak, 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 tidak. dari lainnya secara ije ke Rasulullah yang Rasul, kita berpikir sebab oleh kawasan kaumnya dan rukannya itu adalah seorang yang berpikir karena sangat berada di Nabi Muhammad dalam kaum karena kita berada di Rasulullah berada di Rasulullah jadi Nabi Muhammad ini latihan sangat-sangat 1 tahun karena kita berada di 10 tahun, kita tidak percaya kita berada di sini, Nabi Muhammad jadi Nabi sangat-sangat 1 tahun jadi Nabi Muhammad ini sangat-sangat 1 tahun ini saya mau untuk umat walaupun pulau aku yang menyayangi lagi 10 tahun untuk orang-orang yang berpikir, saya tidak percaya saya tidak percaya saya tidak percaya cara selisih, saya tidak percaya saya tidak percaya saya tidak syukur jadi umurnya Nabi Muhammad ini berada di 700 tahun jadi Nabi Muhammad ini berada di 700 tahun jadi Nabi Muhammad ini berada di umurnya sekitar 100 tahun, sunatnya tidak umurnya umurnya jadi Nabi Muhammad ini umurnya lebih 6 tahun jadi Nabi Muhammad ini kita itu berada di umurnya masih berada di umurnya dan 2018 jadi Nabi Muhammad ini menyanyikan seperti diceritakan export ini itu dalam肉on jadi di pengeran sehingga Macau atau A Mullu jadi cerita-cerita di Nabi Muhammad ini jadi seperti yang kita akan berlaku akan menggap03 Prof. membabkan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, bareng Nabi menganggap mengatakan, terus Allah mengatakan, Inna Anzal Naufi Laylatil Qadr Wa Ma'adroka Ma Laylatul Qadr Laylatul Qadri Khayrum Min Alfi Masyarakat, umat-umatnya umurnya dikelah tapi tidak seperti ibadah dari setingkat kaum-kaumnya seperti Laylatul Qadr, yang dikodoh karu, berapa seluruh tahun? nanti saya menghitung, saya berapa seluruh tahun? 6 bulan atau 4 bulan? 4 bulan 8-3 tahun? 4 bulan misalkan saya rontok-rontok seperti ini, seperti Ruhin saya berapa umur 5 tahun? rata-rata orang biasa saya berapa? 10 tahun? tidak orang biasa berapa? berapa? berapa umurnya? 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 berapa yang berapa? berapa yang berapa? jadi ini umatnya kaji nabi, tapi warga ini tetap berapa, kalau tidak ada Liatul Qadar, untuk Liatul Qadar itu tidak ada, jika jamaatnya itu tidak ada, orang yang sama ada yang sangat panas wah, anak-anak orang nabi dawe orang-orang yang berapa, orang yang berapa, orang yang berapa yang berapa, untuk Liatul Qadar, cuma alamat itu tidak ada, alamat itu tidak ada ia tidak ada jadi, tentang yang berapa, rasanya ada yang berapa, cuma alamatnya yang berapa, hanya berapa, ya itu, aku berapa, kalau menerima alamat saya berapa, Liatul Qadar, kalau menerima alamat Liatul Qadar, kalau menerima alamat tapi, kalau menerima alamatnya, sudah kelihatan, berarti hanya ada alamat, tidak ada, tidak ada, apa-apa, apa-apa, apa-apa itu alamatnya harus berlipat di hadis alamatnya di Lehatul Qadar itu matahari berlipat itu bisa berlipat itu bisa berlipat kalau misalnya kita berada tapi kita ada yang ada itu aneh-aneh saya akan menarik itu, saya akan menarik saya menarik Lehatul Qadar saya akan menarik itu saya akan menarik saya akan menarik saya akan menarik ini ada yang berlipat, ada yang berlipat ada yang berlipat berlipat kan alamatnya di Lehatul Qadar itu berlipat, itu berlipat itu tidak ada gunanya itu tidak maksudnya Nabi itu, yang berlipat di Romandun orang Islam yang terawak, orang yang berlipat orang yang berlipat, 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 orang yang berlipat kalau orang di sana untuk hidayah itu ditarik kemudian untuk hidayah padahal orang di sana untuk hidayah, kalau orang di sana, itu juga yang kafir umar itu mau ngegang di pasar ukat, tapi naseh pape di sana apa saja? paham, itu selaiatul qadar, keyakinan ulama, anggil orang bosa terus dia orang rafasek terus jamaah isya, yang pun dianggap untuk lelah mangkoma ramadhan, imanan, waktisaban, ini anggil waktisaban mau orientasi gak bisa beri kemampuan kalau orang diatikaf yang mendoje, itu ngerti gak enak, orang bosa, gak mau kemampuan yang enak, yang mendoje, ayam itu diatikaf yang mendoje, ayam, itu juga jelas jadi, Allah beri soantara yang mengatikaf yang menghindari orang jodos itu, Allah beri so dia menganggap waktisaban itu gak ada ngaji hiburan sejak orang utang-tahun kemudian aku akan berpikir dalam kuburan aku akan berpikir sama dengan semuanya suka mempertahankan jadi saya merasa apa yang merasa apa yang merasa jika ini ada yang mengatakan imanan wahtisafan ada di orientasi, Rindah aku secara ulama-ulama atau saya bisa mengiktiqaf aku ngomong-ngomong ayam dari bojo, mulai adepi bojo, nyabar, aku luar-luar timbang ganjaran itu orang diamuk bojo tidak tersinggung, tidak ngomong, woi, Allah rindu, dianggap orang kondiang dianggap orang kondiang mereka bisa walqadhimina alhoitha wal'afiina aninna kita itu juga orang, lainnya bojo kita ngomong-ngomong kita nanti kepengen tak walas, mereka jarang kita walas yang diamuk kita tenang jadi tidak sadar ini lalu kita langsung kerja mereka menurut ganjaran saudara itu butuh kehilangan duit haji yang butuh kehilangan duit sabar itu butuh kehilangan duit jadi menurutnya, tak mengatakan ganjaran aku yang membutuhkan modal baguslah, jadi kalau kita anggap itu bagus ganjaran saudara kamu butuh kehilangan duit ganjaran nisyakat butuh kehilangan duit nak sabar kamu tidak butuh kehilangan duit mau nyerangkankannya untuk ganjaran jadi kita anggap ini bagus lah artinya maksudnya tanpa kalangan duit tapi untuk apa? ganjaran paham? tidak ada yang ada yang ada yang bisa diambil atau dimanjang orang yang beritahu macam-macam sangat senang tapi kalau ganjaran tanpa modal paham itu? ganjaran tanpa modal jadi kita menyebut walafinah aning tapi kita kan kemarin, kadang mengatakan dan orang yang diambil, tidak bisa terima orang yang ikhlas itu adalah dikarisma lalu buat yang berlaku tapi kalian tahu karisma karena menghadirkan nafsi setan dan mereka berpikir bahwa ada yang mengatakan taqwa pengheran tidak diwibawahi orang yang berlaku di Tuhan orang yang berlaku di pengheran mesti orang yang berlaku di Tuhan kita akan mengajari tidak bisa bisa paling tidak mau kita 10 tahun pisan kita harus orang yang di taqwa harus dihaibah orang yang ada yang di taqwa pengheran tidak diwibawahi nou orang ini orang akan mengatakan kita tidak akan mengatakan tersiasat kita harus mengatakan orang yang di taqwa mengatakan kita sehat kita tidak mencari awam kitaaterial amat yang di stitch Telah k타 gráficah misalnya mereka keren itu keren yang orang berlaku pun ada yang keren kalau merekaklang berlaku atau green keren saya memang nugget perkenaan awam malah Fourkabel ketika saya tidak mengatakan mamah itu tetap di bawah kita tetap di singkap itu biasa dia merasakan, sebabnya dia mengawar mengawar wadah itu dia mengawar, kalau dia mengawar, apa? aku kalau dia mengawar, malah ranyakan, orang-orang kawan-kawan orang yang mengalami begitu saya faham, kebanyakan, paham jadi orang yang berani dengan pengairan mesti melihatnya diberikan oleh orang yang berani mesti diawar orang yang berani mesti diawar karena tingkat taqwanya itu saya mengetahkan beberapa perilaku orang yang berani ada kitab khilyatul awliya kitab khilyatul awliya itu induknya ihya ihya nya Imam Wazali itu dia sampai bisa mengarah ihya itu menginduk kitab di sekarang tahun 300 khilyatul awliya khilyatul awliya di sekarang oleh Abu Nu'em al-Asfihan sama kitab kutil kulub di sekarang Abu Talib al-Mak ulama itu harus hilang misalnya ada ulama jenis Mustafa itu ada maling, membuat peluang mati seorang Mustafa tidak menyelati mereka tidak menyelati, mereka sudah di siar ada yang menyelati, mereka mati membunuh apa? mereka akan mengalami mereka mati, bunuh diri mereka menyelati, waduh berdua-dua, berdua-dua berdua-dua, berdua-dua mereka menyelati, mereka tidak menyelati mereka mati, mereka mati mereka mati, mereka mati begini cerita ini, kalau dalam hadis Nabi seperti Nabi itu hebat ada orang itu punya utang dua dinar dua dinar itu berarti kan kalau satu dinar itu empat gram, 4,2 gram pokoknya satu dinar itu empat dua gram, berarti kalau dua dinar itu 8,4 ya sekitar 8 gram sehingga satu gram itu sehingga 8 berarti itu dua juta, empat ratus dua juta, empat ratus Nabi itu seperti ini karena saya berhormat dengan alim karena ada di Indonesia itu ada Nabi awal-awalnya Nabi rawah ini apa orang ini punya utang? kata Nabi kata orang-orang dia punya utang dua dinar Nabi langsung balik ke kanan tidak mau menyelati sehingga Nabi ambil utang sehingga orang-orang mau Nabi rawah cocok kalau Nabi cocok malah repot Nabi langsung balik ke kanan tapi Nabi itu unik ketika mau meninggalkan janazah tadi Nabi sempat menghentikan ke kanan itu mutawatir selalu ala sohihbikum saya menyelati aku rawah selalu ala sohihbikum saya menyelati tapi aku rawah ya Nabi pulang terus ditutupi dari kotada kotada itu seorang sahabat Ya Rasulullah utang itu tanggungan saya jadi mayut itu terbebas karena itu tanggungan saya kalau kotada ini tidak warisnya orang lain pokoknya kotada Nabi balik lagi mau menyelati karena utangnya sudah mau ditanggung makanya kalau ada di Jawa itu kalau orang mati dilepaskan mesti tidak ada utang tidak ada utang tapi tidak berat tidak ada itu bagus itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayat karena Nabi orang lain menyelati tapi ini Jawa itu tidak ada utang tidak ada utang saya semua yang tidak ada saya hanya menghentikan itu sesuatu yang ada kasus semua yang banyak saya hanya menghentikan yang menghentikan yang menghentikan yang menghentikan itu yang menghentikan itu tidak artinya begini terus Nabi setelah dua hari setelah dua hari kalau tidak dipanggil kalau tidak kalau tidak apa kamu sudah menyawar utangnya orang mayat kemarin belum ya Rasulullah kata Nabi mandikman saya melihat dia masih dibakar api terus kalau tidak ya kalau tidak sahur sekarang saya ingin menanggung ya Rasulullah ya sekarang pulang pulang terus di sahur terus Nabi menghentikan al-anabaridha jilduh sekarang kulit mayat itu sudah ada tidak ada ini Jawa tidak ada mayat di utang ditagih seminggu lagi mati seminggu kalau membakas utang jadi ini setahun tambah panas saya tidak ada keluarga saya sayang sehingga hari kedua ke hari pertama sehingga langsung diselesaikan sehingga saya tidak ada tidak ada lagi mati nah itu Nabi sekarang era sohabat ada sohabat namanya Jabir bin Abdillah Jabir adalah murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir ini yang sering dikutip Muhammad bin Munkadir itu yang paling sering dikutip itu itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi tapi tidak salah mulanya ada orang tidak 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 ada orang mati atau Muhammad bin Munkadir kalau mati yang beroplosan ya sholat kalau mati yang berbunuh diri sholat mereka ada yang mati bunuh diri ada kawasan sholat beroplosan sholat berarti tidak tidak sholat saya apal ketika Muhammad bin Munkadir ditanya ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur-umurnya kenapa kamu sesolat kamu mensolati dia memang aku apalkan karena saya harus ada di sini ini astahi min Allah ayya alama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khulkih aku itu isim banget dari pengeran untuk mengganti Allah hatiku hatiku yang rahmat Allah orang nyampe ini artinya yang mengatakan aku itu 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 yang rahmat Allah artinya rahmat Allah bisa menjangkau pada siapa saja dan kita orang mati di rumah orang mati 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 kita tidak tahu masa lalunya sehingga yang mati 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 kan sama-sama daripada tidak tahu dari Muhammad mengatakan aku orang 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 ada itu sehingga berapa yang orang Islam orang orang menggimitasi kefasegan supaya orang ngatur-ngatur, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala paham ya? tapi kalau terus ini menjadi hukum, itu tidak bergabung, tidak bergabung, kalau ada orang Fasek sholat, tidak bergabung, nabi Tawurah gelam sholat paham ya? nabi tadi kan aslinya tidak mau nyolati kan? karena ini separuhnya, karena ini dari Jawa Imam Nawawi api yang ini, kalau orang mati Fasek, misalnya mati bunuh diri, seorang kiai indah bisa nyolati saya tidak bergabung, kalau orang mati itu tidak bergabung, tapi orang awam kan? tidak bergabung, tapi masalahnya apa yang aku bergabung? maksudnya, Imam Nawawi ada separuhnya, pokoknya yang orang Asri, yang orang top-topnya apa? yang terkenal PKI, yang terkenal PKI itu orang-orang kampung ada di sholat, aku harap pantes, itu bagusannya separuhnya, yang itu tadi, kalau semuanya nyolati kan? nanti tidak jadi cara saya kira, jadi efek jerah, ternyata orang peluang sama saja yang sholat banyak gitu padahal orang nyolati mayat itu, itu cara saya yang berpengaruh. artinya yang berpengaruh, itu adalah orang yang berpengaruh. orang yang berpengaruh itu kan? orang yang berpengaruh itu kan lucu itu. ya Allah, yang ada di musim, yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini, artinya kan ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini, itu sebabnya saya tidak ada di sini, itu tidak ada di sini. itu juga di sini, maksudnya itu artinya kalau mayat itu sangat tenang, itu tidak menyebabkan kebanyakan musim, tidak ada di sini. karena saya berpengaruh itu, karena saya yang senang mendapatkan Muhammad bin Munggadir, yang aku ingin mengerti pangeran, untuk menghentikan pangeran, untuk menghentikan pangeran yang terbatas. ini penting. saya ingin mengerti ulama, orang-orang yang berpengaruh itu, yang berpengaruh itu, yang berpengaruh itu, hati-hati-hati-hati, hati-hati-hati, hati-hati-hat, hati-hati di sholat, dan kembali menurun, sampai di Cekgat Umar, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat bahwa dia yang mengomentari kamu begini-begini, dia yang mengomentari Quran begini-begini? Malah hati-hati-hati tidak lilih. Jadi kalau ada di sini, saya berpengaruhi, saya berpengaruhi, saya berpengaruhi, seperti yang ada di sini, saya berpengaruhi, Tidak ada yang berlaku, ya Allah akan mengikuti pilihan, aku istighfar tidak ada yang berlaku Aku milah jalan, istighfar Umar sudah berlaku dari Nabi Abdu'ah bin Ubek, kalau tidak berlaku, ya Rasulullah tahu mengomentari, saya tidak bisa sholat, dicegat di Umar didangi Kalau tidak berlaku, ya Umar, saya menyingkir untuk mengolati Abdu'ah bin Ubek Ya tapi ini munafek, mengomentari itu kan berlaku Nabi malah jawabnya Ya aku milah, tidak ada istighfar, tidak ada yang berlaku Istighfar, seperti ini aku tanya Sampai di kuburan, Nabi saat berdiri, saat di kuburan Ini itu Abdu'ah bin Ubek yang mencoba Nabi Jadi Abdu'ah bin Ubek adalah anak santri sholah Apakah Abdu'ah bin Abdu'ah mengharapnya kembar kata Sebenarnya orang mengharapnya, ada Walid bin Walid bin Muhyir Walid bin Walid bin Muhyir Nabi itu tidak mau menonton ketika jubah di jalur putranya Tidak ada Ya Rasulullah Allah, sekedar jubah Jasa dari Bapakku itu berlaku di dunia ini Sampai Nabi itu Coba Nabi mengatakan itu sahabat Bahwa Allah, jubahku di dunia Tidak ada yang mengatakan itu Tidak ada yang mengatakan Tidak ada yang mengatakan itu Abdu'ah Ternyata apa? Nabi itu sederhana cara berpikir Nabi itu sederhananya sudah tidak benar Saya berkata itu tidak berat Zaman Syed Abbas di Medina Tidak ada jubah Pertama itu Abdu'ah bin Ubek yang mencoba Nabi mengatakan jasa ini Abdu'ah bin Ubek Anaknya Mereka mengatakan itu Jadi, bangsa yang mematakan itu Hanya Nabi itu berkata Lagi yang berkata Bagaimana diminta Tidak ada yang diatakan Jika itu berkata Tidak ada yang diatakan Tidak ada yang diatakan Tidak ada yang diatakan Tapi setelah itu Setelah Nabi wafat Orang yang terkenal munafak, semua sohabat menyelati Kenapa tidak meneran Nabi? Nabi itu adalah informasi akurat Jadi ada yang diatakan Tidak ada informasi yang diatakan Jadi orang, di sini Tidak ada yang diatakan sunnah nabi, alasannya nabi mau nyolati munafik kalau nabi yang menghukumkan munafik, mesti benar informasinya ke Allah laku, tidak menghukumkan munafik untuk informasi kondi berdasar suudan dan sebagainya kan? paham ya? ini menghukumkan munafik saya ingin menghukumkan munafik berdasar suudan dan informasi langit buatan jujur apa? berdasar suudan dan informasi langit suudan kan? yang sudah latihan maka ada yang ada yang mati dan nyolati saja hanya ada yang berlaku berarti semua ujur yang menawahi, yang menghukumkan akhirnya orang malah nyolati tapi di daerah ini menghukumkan itu kasus di daerah saya itu sekitar 12 kilo dari saya orang mati dan bunuh diri orang malah nyolati yang menghukumkan karena yang tidak menghukumkan ilmu, mereka menghukumkan nyolati berarti orang yang menghukumkan menghukumkan orang yang menghukumkan menghukumkan itu tadi nabi sempat menghukumkan salu ala sahibikum jadi nabi itu kalau tidak berkenan, orang lain tetap disuruh apa? nyolati karena kalau tidak disolati haknya dia sebagai janazah muslim itu tidak dapat semua janazah muslim berhak mendapat sholat tapi kalau semua orang menghukumkan nanti tidak ada efek jerah jadi mati dan menghukumkan apa? jadi ini di tengah-tengah tidak ada yang menghukumkan tapi dari imam menawahi sebaiknya yang tokoh-tokoh ulama itu tidak usah kalau nabi tidak menghukumkan apa? menghukumkan apa? nyuruh apa? sahabat itu jelas masalah-masalah Ibn Zaman mengerti dan menghukumkan kita lihat ibrotan yang menjadi percontohan yang tidak menyiapkan yang di akhirat dan akhirat lalu kita berpura-pura dan al-ghafirin ada banyak siksa aliman yang mengelarakan maklumat adalah siksa yang mengelarakan siwa masalah yang berkara Yahudu yang menggunakan apa-apa Yahudu atau Yahillu karena kalau tidak menggunakan Yahudu kalau tidak menggunakan Yahillu halal kalau tidak menggunakan bahasa Arab itu mudari bahasa Arab itu kacau kalau dihenti bahasa Arab itu kena orang Arab itu tidak menggunakan Yahudu kalau tidak menggunakan Yahillu Yahillu tapi tidak menggunakan Yahillu maksudnya misalnya i'anatu tali bin fi khali al-fadhi fadkhil mu'in maksudnya i'anah itu menggunakan yang sulit dalam kitab fadkhil mu'in tapi tidak menggunakan bahasa khululul balak karena bahasa khululul balak maklumat adalah siwa masalah yang berkara Yahillu yang menggunakan Yahillu kalau tidak menggunakan Yahillu kalau tidak menggunakan Yahillu maklumat adalah siap-siap maklumat adalah siap-siap maklumat adalah siap-siap video ini di dalam video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!